Terkait utang negara yang kami berniat untuk turunkan menjadi 30% dari PDB ya. Kemudian juga tata kelola utang. Kebetulan saya dari latar belakang keuangan, banyakkan karir saya sebagai bankir, jadi saya senang sekali kalau nanti bisa ada kesempatan untuk membicarakan bagian itu juga ya, mengenai utang. Tapi mungkin kita mulai dulu dengan fondasi-fondasi dasar-dasar daripada visi misi Pak Anies, Pak Mohaimin. Saya kira visi misi ketiga pasangan calon sudah beredar luas dan ada yang mengatakan banyak kesamaan. Saya kira tugas kita adalah untuk menjelaskan bagaimana visi misi kita berbeda, ada diferensiasinya. Saya kira mungkin bagi pemirsa yang sudah sempat lihat-lihat atau mengikuti liputan mengenai visi misi ketiga pasangan calon. Mungkin sudah mengetahui bahwa tentunya di tim Amin atau Anies Mohaimin, kita berfokus kepada bahan pokok, kebutuhan pokok dan biaya hidup. Tentunya juga sangat prihatin dan fokus kepada pengentasan kemiskinan. Saya kira Pak Anies dan juga Pak Mohaimin sangat prihatin terhadap ekologi lingkungan hidup. Apalagi dengan berbagai polusi udara yang mendominasi berita dalam beberapa bulan terakhir ini dan juga krisis iklim. perkotaan dan perjasaan, saya kira dalam gabungan Pak Anies dan Pak Mohaimin kita punya kombinasi yang luar biasa karena Pak Anies 5 tahun menjabat sebagai gubernur kota terbesar. Jadi sangat hafal mengenai isu perkotaan tentunya. sementara Pak Mohaimin merupakan ketua umum PKB yang sudah memegang kementerian desa dan daerah tertinggal selama kurang lebih 15 tahun. Jadi sangat-sangat mengerti mengenai pedesaan. Jadi kita punya visi untuk membangun perkotaan maupun pedesaan secara seimbang. Tentunya Pak Anies juga seorang mantan menteri pendidikan dan di saat pandemi menjadi sangat passion, sangat mendalami aspek kesehatan publik. Jadi tentunya kita ingin menciptakan masyarakat yang sehat secara kesehatan, secara medis, juga cerdas secara intelektual, secara akademis, berakhlak, berbudaya. Bagi Pak Anies dan Pak Mohaimin, sudah pasti keluarga adalah inti daripada seluruh kehidupan permasyarakatan. Dan kemudian tentunya kita juga punya visi yang jelas terkait sistem pertahanan, militer, keamanan negara, dan peran Indonesia di kancah global, di komunitas dunia. Terakhir, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Anies berkali-kali, kita sangat prihatin dengan kualitas demokrasi, independensi atau profesionalisme daripada lembaga-lembaga kita. Tentunya kita sangat mengetahui dan menyadari mengenai besarnya masalah kita di aspek korupsi, dan kepastian hukum maupun penegakan hukum. Jadi ini kira-kira fokus-fokus utama daripada visi-visi yang sudah dicantumkan ke KPU dan sudah beredar di masyarakat secara luas. Tapi, mumpung nih, Mbak Syafrina dan pemirsa, dan mohon izin Pak Sugeng, mumpung kampanye kita nih, tim kita, dapat giliran pertama dari tiga tim kampanye, dari tiga paslon. Saya mau sedikit mengambil kesempatan ini untuk melihat secara lebih luas, overview. Kemarin saya lihat, jadi balik lagi kepada apa sih bedanya visi-misinya Pak Anies, Pak Mohaimin, Pak Ganjar, Pak Mahfud, sama Pak Prabowo, Mas Gibran sejauh ini. Dari yang kita sudah melihat sejauh ini. Baik dari visi-misi yang sudah beredar maupun dari pernyataan-pernyataan, janji-janji yang sudah keluar. Nah ini ada studi menarik dari Monash University di Australia. Kalau nggak salah ingat, namanya Data and Democracy Center. Ini lucu. Jadi mereka, asumsi saya, menggunakan algoritma atau software untuk menghitung kata-kata yang paling banyak dipakai oleh ketiga tim kampanye dalam masing-masing dokumen visi-misi. Jadi apa kata-kata yang paling banyak dipakai oleh tim Anies Mohaimin? Pertama, yang paling sering muncul adalah kata adil. Terus kedua, makmur. Ketiga, ekonomi. Keempat, masyarakat. Nah apa kata-kata yang paling sering muncul di dalam visi-misi-nya Pak Ganjar, Pak Mahfud? Nomor satu, lucunya digital. Paling sering muncul dalam dokumen visi-misi. Kedua, ekonomi. Ketiga, cepat. Kemudian, sejahtera negara. Sementara di dokumen visi-misi Pak Prabowo Mas Gibran, itu kata-kata yang paling banyak dipakai adalah kata-kata maju, kuat, bangun, dan ekonomi. Kebetulan juga dokumen kami kelihatannya yang paling panjang ya Pak Sugeng. Betul. 143 halaman. Yang paling komprehensif. Yang paling komprehensif mungkin. Yang paling pendek, yang paling singkat. Dokumennya Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Prabowo, Mas Gibran, kelihatannya di tengah. Dengan 88 halaman. Nah, ini bagi saya menarik, Pak Ciafrina. Jadi, yang sudah pasti ingin terus saya tekankan, dari segi, apa sih bedanya kita dengan dua pasong yang lain. Itu pertama di kesetaraan dan pemerataan. Saya kira sebelumnya, saat saya berpeluang untuk hadir di acara Your Money, Your Vote juga, saya sudah mengulas betapa besarnya fokus Pak Anies dan Pak Mohaimin kepada pemerataan. Dan makanya, tidak heran kalau di dokumen visi-misi, kata yang paling sering muncul di visi-misi Anies dan Pak Mohaimin adalah adil, keadilan. Sementara kalau saya lihat ya, nanti kita juga akan lihat perbandingan target-target pertumbuhan ekonomi. Yang paling ambisius Pak Ganjar. Targetnya 7 persen per tahun pertumbuhan. Yang paling konservatif itu kami. Target kami di dokumen visi-misi, 5,5 sampai 6,5 persen. Silahkan Pak. Sementara Pak Prabowo dan Pak Gibran, sekali lagi di tengah. Tidak setinggi Pak Ganjar, tapi tidak sekonservatif kami. Mereka dari berbagai ucapan, di berbagai acara, kelihatannya punya target 6 sampai 7 persen. Tapi ini bedanya. Pengamatan saya adalah Pak Ganjar mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi. sayangnya hemat saya pengalaman banyak negara kalau mengejar pertumbuhan tinggi semata, itu biasanya korbannya adalah ketimpangan. Jadi ada segmen kelas atas yang sangat dinamis, yang kaya tambah kaya tapi belum tentu berarti bahwa bagian menengah, menengah bawah dan bawah ikut terangkat. Jadi kalau kami meskipun pertumbuhan itu penting, sangat-sangat penting, mungkin kami lebih mementingkan pemerataan, mengurangi ketimpangan, yang kemudian juga jangka menengah, jangka panjang positif untuk pertumbuhan. Karena sekali lagi, banyak pengalaman dari banyak negara di seluruh dunia, makin timpang, makin timpang, makin timpang, akhirnya lama-lama ekonomi itu lemot. Karena yang paling atas itu sudah mentok, sudah tidak bisa lagi mengangkat sisa daripada lapisan-lapisan masyarakat yang ketinggalan. Jadi justru kalau kita bicara jangka menengah-jangka panjang, sebuah ekonomi yang dinamis itu punya kelas menengah yang tebal. Punya kelas menengah bawah dan kalangan berpenghasilan rendah yang cukup oke. Karena jumlahnya sangat besar. Jadi itu fondasi daripada piramida ekonomi. Jadi semakin, ya mungkin jangka pendek bisa. Kita hanya fokus ke sektor-sektor yang padar modal. Kita bangun infrastruktur besar-besaran. Itu akan cepat sekali menambah pada pertumbuhan. Tapi terus terang efek kepada lapangan kerja, efek kepada kelas menengah, menengah bawah, bawah itu minim. Dan lama-lama itu mentok. Sementara yang menengah, menengah bawah, dan bawah itu tidak terurus. Penghasilannya stagnan. Dan lama-lama akhirnya ekonomi melemah. Jadi kami melihat ini rasional. Bukan hanya dari segi keadilan sosial, tapi juga dari segi strategi ekonomi. Karena kita butuh kelas menengah yang kuat. Kita butuh kelas menengah bawah yang kuat. Kita butuh pertumbuhan penghasilan. Di kalangan yang berpenghasilan rendah. Di kalangan buruh, petani, nelayan. Itu fondasi bagi keseluruhan perekonomian. Kedua yang ingin saya sampaikan ya, pada saat ini. Salah satu lagi yang kita anggap penting dan kita utamakan adalah target-target yang kita janjikan itu harus realistis. Ini boleh dibilang sebuah pertaruhan oleh tim Anies Mohaimin bahwa publik sekarang sudah cerdas. Pemilih sekarang sudah cerdas. Dan mungkin akan lebih percaya janji-janji yang realistis daripada janji-janji yang muluk-muluk. Yang terlalu bombastis. Balik lagi ke angka pertumbuhan. Target kita 5,5 sampai 6,5. Persen per tahun pertumbuhan. Pertama, apa dasarnya ya? Pertama, kita mengikuti konsensus mayoritas ekonomi bahwa tahun depan dunia akan masuk ke dalam sebuah resesi global. Perlambaran ekonomi. Itu akibat kenaikan bunga dolar yang luar biasa dalam setahun, dua tahun terakhir. Yang mengakibatkan likuiditas moneter. Dolar pulang kampung semua ke Amerika. Akhirnya, kurs apakah itu rupiah, apakah itu ringgit, apakah itu taibat, bahkan yen dari Jepang, atau renminbi dari Tiongkok, kursnya semuanya melemah. Sementara, harga energi juga tinggi. Harga minyak mentah yang kemarin sudah tinggi akibat perang di Ukraina, naik lagi akibat perang di Palestina. Jadi itu juga tekanan yang luar biasa terhadap daya beli masyarakat sedunia. Nah, kalau misalnya kemungkinan besar tahun depan kita masuk resesi, sudah pasti awal periode 2024-2029 akan dimulai dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Nah, katakan saja, kalau misalnya 2025 kita mulai dengan 5 persen. Untuk mencapai rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun, katakan 6 persen, mereka kan harus 5 ke 5,5, 5,5 ke 6, 6,5 ke 7, 7 mungkin ke 7,5, baru kalau 5 tahun berturut-turut di rata-rata, baru dapatnya katakan 6, atau 6,3. Nah, katakan janjinya adalah 7 persen per tahun, sementara awal periode dimulainya dari 5, ya berarti 5 harus naik ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9. Pertumbuhan ekonomi harus mencapai 80-9 persen per tahun menjelang akhir periode 2024-2029 yang terus terang, nggak ada Presiden Indonesia yang berhasil mencapainya sejak Orde Baru di tahun 1980-an. Jadi, secara matematis pun, hemat kami, angka kami realistis, dan arahan Pak Anies, Pak Mohaimin sangat jelas. Semua janji-janji, konsep dalam visi-misi, janji kampanye kita harus bisa dieksekusi, harus bisa direlever, ya kan? Jadi, itu sangat-sangat penting buat kami. Realistisnya target-target, baik angka maupun kualitatif, ya. Nah, kemudian terakhir dari saya, sebelum saya serahkan kepada kolega saya dari tim sustansi PKB, Pak Sugeng, saya mau menengkankan mengenai pentingnya janji Anies Mohaimin untuk memperluas peran swasta. Pengamatan saya, Mbak Syafrina, dan pemirsa adalah kita ini agak terjebak di diskusi mengenai APBN. Semua janji-janji yang keluar selama ini, misalnya janji Pak Ganjar untuk naikin gaji guru menjadi 30 juta per bulan, janji Pak Prabowo untuk menggratiskan makanan bernutrisi bagi siswa dan balita, bahkan janji kami untuk meningkatkan dana desa dari 1 miliar menjadi 5 miliar per tahun, per desa, itu semuanya dari APBN. Tapi saya mau mengingatkan dan menegaskan bahwa sebetulnya APBN itu kecil. Ya, persi yang kecil dari totalitas perekonomian. Sekalipun katakan kita menambahkan BUMN pada APBN, tetap saja totalnya palingan kira-kira 30 persen dari totalitas ekonomi. 70 persen adalah sektor swasta. Mulai dari usaha mikro, usaha kecil, menengah, swasta nasional, sampai anak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, itu semuanya swasta. Itu 70 persen daripada ekonomi. Dan mereka justru yang paling dinamis, paling produktif, paling efisien. Jadi saya mau menegaskan bahwa kita berniat bermaksud untuk mengajak sektor swasta untuk ikut membantu, menyelesaikan berbagai tantangan kita di pendidikan, di kesehatan, di lingkungan hidup. Dan justru sebetulnya kurangnya jasa pendidikan, kurangnya jasa kesehatan, itu sebenarnya peluang bisnis. Benar-benar peluang bisnis. Tapi memang harus didukung oleh regulasi dan didukung oleh sebuah ekosistem kebijakan yang kondusif, tentunya. Tapi saya mau pastikan bahwa kita nggak selalu terjebak pada, oh kita akan guyur sekian ratus triliun, kita akan guyur berapa puluh triliun, kita akan pakai APBN ini, itu. Kita sangat harus bisa berkolaborasi dengan sektor swasta di masing-masing sektor. Dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sampai penindustrian tentunya, sampai sektor jasa. Apa justru yang akan memotori pertumbuhan ekonomi adalah sektor swasta kebanyakan. Nah ini juga punya konsekuensi bagi hutang negara. Jadi, meskipun dalam rapatan terakhir ini kita sering dengar kata-kata tidak menggunakan APBN. Tidak menggunakan APBN. Faktanya sebetulnya kita banyakkan pakai APBN. Sebagai contoh ya, sebetulnya 10 tahun yang lalu, sampai 20 tahun yang lalu, yang banyakan membangun jalan tol itu adalah swasta. misalnya jalan tol dari Jakarta ke Bandung dibangun oleh investor dari Malaysia dengan mitra lokal dari Indonesia. Demikian juga jalan tol dari Jakarta sampai ke Serang dan Celegon. Itu di awalnya dibangun oleh investor swasta, dimiliki oleh investor swasta, sekarang sudah dibeli juga oleh investor swasta. Jadi, sebetulnya memperluas peluang atau keikesertaan daripada sektor swasta akan sangat mengurangi beban kepada APBN. Dan itu akan sangat mengurangi kebutuhan kita untuk cari hutang. Jadi, semakin banyak peran swasta, sekali lagi, swasta itu jauh lebih dinamis, lebih efisien, produktif daripada baik BUMN maupun sektor pemerintah. Semakin dinamis juga ekonomi. Dan, kalau swasta bisa bertumbuh, tentunya pendapatan pajak pemerintah juga meningkat. Jadi, win-win. Bukannya lingkaran setan, di mana kita semakin banyak bebanin APBN, akhirnya kita semakin banyak harus cari hutang, dan swasta semakin lemah atau terpinggirkan. Tapi, ini justru lingkaran positif. Di mana swasta bisa bertumbuh, mengurangi beban pada APBN, mengurangi tekanan kita untuk nyari hutang terus. Dengan pertumbuhan swasta, akhirnya pendapatan negara meningkat, baik melalui pajak maupun pendapatan lainnya. Dan itu justru sebuah sinergi, sebuah simbiosis antara pemerintah dengan sektor swasta yang kayaknya belakang ini agak terlupakan. Nah, Pak Anies tentunya punya rekam jejak dari segi pendekatan yang kolaboratif. Beliau sangat terkenal, bersifat sangat konsultatif, selalu mengajak semua pemangkuk kepentingan, dari pelaku usaha, sampai akademisi, sampai aktivis, sampai pakar dan lain-lainnya, berkonsultasi, kadang-kadang berbulan-bulan, sebelum merumuskan kebijakan dan keputusan, sampai, apa namanya, beliau memilih sebagai slogan Jakarta, adalah Jakarta Kota Kolaborasi. Jadi, ini kira-kira apa ya, jiwa daripada visi-misi Pak Anies Pak Mohaimin, kita mau jauh lebih kolaboratif, kita mau lebih banyak bersinergi, mengajak, mengundang, memberikan kesempatan dan peluang, lebih banyak bottom-up, tidak selalu harus top-down, tidak harus semuanya pakai APBN, dan itu kira-kira yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan ini. Terima kasih telah menonton!